Dikatakan oleh para ulama, bukankah orang itu yang sakit, gak makan, gak minum, gak minum obat bisa mati? Maka dijawab iya, orang yang sakit kalau gak minum obat, gak makan, gak minum bisa mati. Begitu juga dengan hati manusia. Kalau tiga hari hati manusia gak denger nasihat, gak nerima ilmu, gak hadir ke majelis ilmu, Maka hati bisa mati, hati kalau mati dinasihat, hati gak mempan. Hati kalau sudah mati diajak taat, susah. Maka selalu sebagaimana kita berikan makan ke dalam jasad kita, berikan makan juga ke dalam hati kita. Makannya hati dengan berdikir, menuntut ilmu, taat kepada Allah, itu makanan bagi hati kita, asupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.